Oke, kembali lagi di B Channel Kali ini adalah Honda Legend Jadi kalau di kasta sedannya Honda Honda Legend ini diatasnya Honda Accord ya Dia sedan tertingginya Honda Dan yang bikin langka lagi ini adalah Varian Coupe nya 2 pintu Ini unitnya punya bintang mobil kemayoran Aslinya bukan mobil dagangan Ini mobil simpenan Cuma kalau berminat dilepas juga sama Ownernya harganya 250 juta Untuk kontaknya bisa cek di deskripsi Headlamp nya dia Mika Buram ya Untuk yang sisi dalem ini dia Voke lamp Untuk lampu stand posisinya malah ada di bawah bumper Dan yang spesial dari Honda Legend ini adalah mesinnya Mesinnya tuh 3200 cc V6 Dan ini mesin juga yang dipakai di Honda NSX Angkatan ya Output nya 235 PS Ini yang udah dimodifikasi tuh Air filternya dia pake open air filter Cuma kalau untuk mesin dia ini masih standar Sudah hidrolik juga Tentunya finishingnya bagus ya Ruang mesin sudah dicat Begitu juga ke mesin Cuma per dam ini udah diganti Ini yang menyesuaikan bentuk rangka kap mesin ya Untuk perk nya dia udah diganti pake Velsite Dan ini original nih Velk nya aja udah ada yang nawar 30 juta belum dilepas nih Pake profil bannya ukuran 235 35 R20 Desain masih defender dan sporty nya ini ya Desain tangkai spionnya tuh Bukan yang di frame jendela Dia yang di pintu Pintu juga sudah vakum Jadi kalau ini dia ngerapet sendiri pintunya Handle model cungkil Dan untuk sisi door trim Disini kulit ya Dengan motif kerut Sampai ke armrest ini Sampai ke atas ini Bahannya dia soft touch Dan canggihnya lagi dia sudah memory sheet Sebanyak 2 slot Disini tombol memory sheet nya Door handle chrome Dia juga ada accent wood panel Sudah electric mirror Dengan electric retract Untuk power window auto dia sisi driver Audio juga semua udah diganti ya Total untuk motif audio ini aja Abis 80 juta Terutama nanti di sisi bagasi ini Ini untuk buka tutup bagasi Dia tombol dari sini Ini ada lampu di pintu Nah park brake nya juga dia yang model Injek Untuk aktifasi injek Untuk rilis dia congkel nanti yang di sebelah kiri Ini transmisi otomatis 2 pedal Disini ada tuas pembuka kap mesin Ada tempat koin Ini juga bagus Dilapis bahan sejenis bludu Disini ada Headlamp washer ya Dan ini untuk Modul cruise control nya Aktifasi nya dari sini Isi AC yang bisa dibuka tutup Dia juga sudah punya Sunroof electric Dan ini untuk buka Mode tilt nya Nah ini Sunroof electric nya Nah untuk Cruise control nya sendiri Tadi modul utamanya disitu Untuk menambah dan mengurangi Kecepatan disini ya Dan klakson nya juga ini yang model Tombol terpisah ya disini Di belakang sini ada saklar Lampu utama Dan ini satuannya MPH ya Kayak unit USDM Untuk Odo Ini Odo nya baru Rp36.000 Disini untuk trip nya Dan sudah individual warning Jadi kita bisa tau ini bagasi Belum rapat Yang disisi kiri dia ada Rear debugger Dan ada dimmer Dimmer nya ini Mesti dipencet dulu Untuk aktifasinya Klakson nya kiri kanan Airbag Dual SRS airbag Yang terlihat disini ya Dan ini pengaturan setirnya Disini ada unlock nya nih Ini teleskopik Tapi anehnya Saya gak menemuin Pengaturan tilt nya ya Jadi jajanya nih Setirnya cuma teleskopik aja Tapi belum tilt Jadi malah kebalik Biasanya kan tilt duluan Nah ini Ini untuk rilis Park brake nya dari sini Tuas nya Di tengah ada jam digital Ada hazard Dan untuk fog lamp Dia saklar nya dari sini Serta AC nya sudah digital Digital tapi belum dual zone Auto climate ya Dan dia ada heater juga Lengkap pengatur arah semburan Termasuk ke kaca depan Untuk front defogger Head unit tadi Karena audio udah diganti Ini dia pake pioneer Ada socket lighter Disini Asbak Mobil sejaman nih biasanya asbak Ini shifter nya ya Tinggi banget bentuknya Cuma pada jamannya dulu Mode tiltronic Belum umum Nah ini disini Belum ada mode tiltronic Disini di wood panel nya Ada tulisan legend Warna gold Barbar legend Disini Headlamp leveling nya Unik juga disini Untuk pengaturan Headlamp leveling nya Armrest kulit Dan dia Terbukanya ke samping Di dalamnya Ada laci penyimpanan nih Ini juga cantik Dilapis bahan sejenis blue drew Jok nya kulit Dan disini ada pengaturannya Elektrik ya Untuk sliding nya Dan disini Untuk reclining Untuk akses ke baris keduanya Tapi masih manual Seat bed disini Masih keliatan penjelannya Disini tadi sunroof elektrik nya Untuk pelafon bisa dibuka Tutup manual Sun visor Sisi penumpang depan Dia lengkap dengan vanity mirror Dan ada lampunya juga ya Ada lampu baca yang di tengah ini Ini untuk on off nya Atau masing-masing Ada tombolnya masing-masing Itu yang kecil Ini yang besar Ini sepiun tengahnya Lagi dicopot nih Sun visor Sisi driver juga lengkap Dengan vanity mirror Dan lampu Ini airbag Untuk sisi penumpang depan Untuk bahan dashboard Soft touch Lagi disini dia Unik ya Ada tombol apa ini Main Oh Untuk bagasi Supaya bisa terkunci Supaya tidak bisa diakses Sembarangan bagasinya Dia ada pengunci nya juga Dan sampai bahan ke lagi ini Dia soft touch Oh dan ini pengece agak susah nih Sekarang kita lihat ke belakang Untuk akses ke belakang Ini dia bisa di reclining secara manual Untuk pengaturan maju mundurnya Tapi disini sudah elektrik Dan reclining nya Sudah elektrik juga ya Seat belt nya juga otomatis ini Ada mekanisme elektrik nya Yang bisa narik ke depan Di baris kedua Nah ini Disini ada hand grip Ini yang model lentur Ada lampu baca Untuk baris kedua Seat belt disini Rapi tertutup cover ya Disini juga ada bahannya nih kulit Sampai ke armrest ini Dan uniknya Kaca yang kecil ini bisa dibuka Ada power window nya sendiri Pasti kalau keliatan dari luar Dipikirnya cuma kaca mati aja ya Headrest dia fix ya Kiri kanan Tapi di tengah sini Dia ada akomodasi Armrest Cuma masih belum ada cup holder Dan Lightroom di baris Kedua ini Benar-benar tergantung dari Kursi di depannya Kalau ini kita majuin Nah kalau dimajuin segini Dia lumayan Lightroom nya Disitu juga masih cukupan Saya coba ke baris kedua Kayak gini sih Nah ini Lepas sih jadinya Kalau mau lebih lega Ini dimajuin lagi Nah segini nih Lumayan Disini ada power outlet Untuk baris kedua Dan disisi kanan juga sama Dia ada laci penyimpanan Armrest nya ini kulit Sampai kesini kulit Dan power window ya Empat sisi ya Nah ini Benar-benar unik Cara ngelipat kacanya juga unik Oke Ini layout dari dashboard nya Untuk lampu yang di bawah itu Tambahan ya Sepio tengahnya ini Yang lagi dicopot nih Dia ada di naik view nih Oke Kita lihat bagasinya Nah karpetnya Tulisan ya Honda Legend Nah ini Hakum pintunya Jadi gak perlu Diterlubanti Nanti dia merapat Oh cuma tadi Seatbelt nya masih Pas Di belakang sini Dia Belakangnya cakram Di atas sini ada Rear defogger Dan ini ada tambahan nih Di atas Deflektor Dia ada tambahan daftar juga Nah ini Modif audionya Banyaknya di sini Dia ada subwoofer Dan power nih ya Ini desain dari Stop lamp nya Di bawah juga ada Reflektor Marvler nya yang di kanan Ini desain dari belakangnya Sama kayak depan sih Dia masih Belum kristal multi reflektor Untuk stop lamp Window line Tepian nya chrome Nilai out dashboard Tepian lagi terkunci tadi Apalagi sini ya Oke Sekian Video saya mengenai Honda Legend Terima kasih sudah menonton Nah ini mekanisme Seatbelt nya elektrik Jadi begitu pintu ditutup Nah dia Vakum Terus seatbelt nya Narik ke depan Terus sekarang Kita coba Start up Kuncinya kayak gini ya Modelnya tuh Tadi posisi terkunci ya Ini tambahan Jadi yang pintu depan sini Juga sudah elektrik Kursi nya Pengaturannya Dan Kedua pintu vakum ya Nah itu Jadi dia merapat sendiri Dan ini suara Maver nya Kalau dari luar nih Masih kayak suaranya Oke sekian tambahannya